Malu banget, malu, kecewa, ngerasa doa gagal, iman sia-sia, ngerasa bukan orang Kristen. Padahal yang aku minta bukan untukku, untuk misi loh. Pentingan kerajaan Allah, aku kecewa sama Tuhan. Malam itu aku kecewa banget, nangis, dan akhirnya memutuskan untuk nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Di tengah sekolah misi. Kepahitan. Gimana rasa kecewa sama Tuhan pribadinya adalah nggak semakin menjadi-jadi, dan akhirnya jadi kepahitan, Pastor. Apa solusinya? Di TV, di Instagram, semua kontennya soal September ceria. Tapi di baterai UDFM harusnya lebih dalam lagi maknanya. Makanya itu suka cita dihadirkan. Sejatinya suka cita lahir dalam hati, bukan karena kondisi. Betul, tapi susah Pak untuk suka cita kalau di keadaan yang kita bahas hari ini. Pahit. Pahit. Kalau pahit sama orang lain, solusinya ngampuni. Kalau pahit sama Tuhan, kita tetap yang salah. Soal baterai UDFM, kita pahit sama Tuhan gitu ya. Tapi yang kita bahas tadi adalah, itu ciri-ciri orang yang pahit lah. Orang tuh nggak mau ngaku kalau dia pahit, bahkan sama Tuhan. Iya. Iya kan? Maka dari itu kita pengen bahas. Ketika kita kepahitan pada Tuhan. Wow, ini harus segera dibereskan ya. Benar. Karena ketika kita pahit sama pribadi Tuhan, nggak akan ada manfaatnya. Terus juga... Nggak akan ada enaknya juga. Kayak Jonathan bilang, racun itu kita ambil sendiri. Benar. Dan memang ngapain kita pahit? Tuhan sudah begitu baik sama kita. Maka dari itu kita bicara sama siapa Jonathan? Kita sudah hadirkan dari Jakarta loh, Tan. Yes. Jauh deh. Ada Pastor Tommy Simanjuntak dari MDC Jakarta. Kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Tommy. Shalom, Pastor. Halo. Halo, Shalom, Nathan. Jonathan. Halo, Pastor Tommy. Sudah sambung di baterai UDFM, Pastor Tommy. Bagaimana kabarnya? Baik, Pastor? Baik. Segar sekali. Puji Tuhan. Seperti outfit-nya kuning. Seger. Kalian sehat semua? Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pastor. Sehat semua. Walaupun, apa namanya, tetap harus pakai masker. Walaupun sehat, ya kan. Prokesnya harus dijaga. Saya sendiri. Di sini jadi nggak pakai masker. Oh iya. Ya, betul. It's okay, Pastor. Pastor Tommy, hari ini kita bicara soal kepahitan. Kenapa sih, Pastor, kepahitan itu bisa timbul? Apalagi sama Tuhan loh ya. Kalau Pastor Tommy lihatnya gimana nih? Sebenarnya kepahitan itu kan, itu akibat sesuatu yang udah numpuk ya, sekian lama gitu ya. Dimulai dari ketercewaan, nggak terima gitu ya. Ya, ekspektasi itu nggak sesuai dengan realita atau kenyataan. Tetapi apapun penyebabnya, mau pelayanan, mau orang, atau masalah kehidupan sehari-hari, doa nggak dijawab. Apapun itu penyebabnya, Alkitab menuliskan bahwa ada satu akar, dan saya rasa ini tepat banget. Yaitu Ibrani 12 ayat 15. Itu dia bilang gini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi flow-nya pasti begitu, bisa kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, pastilah akan tumbuh akar pahit, dan setelah tumbuh akar pahit tinggal nunggu, akar pahit kan di dalam ya, tinggal nunggu itu bermanifestasi keluar, muncul kekacauan. Semua orang jadi salah, pendeta salah, pekerjaan salah, istri salah, anak salah, kucing di depan rumah pun salah, ngapain dia hidup, dan sebagainya. So, itu-itu yang terjadi. Akarnya selalu di saat kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saya rasa itu ya. Ketika kita jauh dari kasih karunia Allah, Awalnya dari jauh itu tuh? Dari jauh, terus ada masalah, dan akhirnya kita kepahitan. Akar itu tumbuh subur yang namanya kepahitan ya. Disirem terus. Benar. Saat ini kita bicara tentang solusinya nih, Pastor Tommy. Gimana agar rasa kecewa itu nggak jadi-jadi? Kan ada orang yang kecewa, terus bisa ngobatin kecewanya sendiri. Betul. Terus bisa sadar bahwa kehidupan ini memang nggak selalu ada dalam yang dia inginkan, atau ekspetasinya dia. Kalau misalnya kepahitan sama orang gitu ya, bisa didamaikan. Benar. Nah kalau sama Tuhan gimana tuh? Gimana rasa kecewa sama Tuhan pribadinya adalah, nggak semakin menjadi-jadi, dan akhirnya jadi kepahitan, Pastor. Apa solusinya? Karena akarnya dari Tuhan, tentu saja kita nggak akan bisa temukan solusi lain di luar Tuhan. Nah banyak orang di saat kepahitan, dia bilang, aku off dulu pelayanan deh. Bener. Aku nggak usah ketemu dululah, lari dulu. Itu namanya pelarian. Nah selama dia nggak kembali kepada kasih karunia Tuhan, maka dia akan mau dia off 10 tahun, 20 tahun, itu cuma pelarian, dia akan balik lagi dan dia akan mengalami hal yang sama. Nah, jadi aku rasa hal-hal ini dalam mengikut Tuhan, kita tahu bahwa kita, Tuhan nggak membebaskan kita dari kekecewaan. Karena semua orang-orang hebat. Jadi ini saya mau menenangkan hati semua orang. Orang-orang terhebat sekalipun, mereka ngalamin kepahitan. Daud mengalaminya. Berapa kali masmurnya dia berkatakan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi Engkau nggak jawab. Engkau begitu jauh, Tuhan. Kenapa Engkau buang aku? Benarkah Tuhan buang orang? Enggak. Lalu Yesus saja mengalaminya. Dikatakan waktu di atas kayu salat, dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani. Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Benarkah Tuhan meninggalkannya? Saya rasa Tuhan memang mengalingkan wajah, tetapi Tuhan selalu ada di situ. Ayub mengalaminya dan memahaminya. Dikatakan sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ke barat, nggak aku dapati dia. Tangannya kuat menekan aku. Jadi semua itu mengalaminya. Kenapa Tuhan memaksudkan itu? Aku rasa Tuhan maksudkan untuk satu hal, yaitu Ayub bilang gini, Ayub bilang gini, Ayub 23 ayat 10, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. So Tuhan rindu untuk kita itu muncul, punya iman itu seperti emas. Iman itu muncul di saat Tuhan itu seolah nggak kelihatan, pertolongannya seperti nggak ada. Saya suka banget waktu suatu kali saya baca buku God on Newt ya. Di buku itu penulisnya nulis gini, God on Newt itu Tuhan itu seolah diam. Dia bilang gini, waktu ada perang dunia, dunia keberapa itu? Perang dunia ke-2 ya, itu orang Yahudi atau Ibrani itu di sandera, di penjara, di penjaranya Nazi. Di penjara dengan kualitas yang luar biasa, itu gelapnya minta ampun. Nggak dapat cahaya, nggak dapat macem-macem. Sampai akhirnya perang dunia selesai, Hitler mati, Nazi dibubarkan, lalu apa yang terjadi? Ada wartawan yang masuk untuk menyelidiki penyiksaan orang-orang Yahudi, penjara bawah tanah yang tanpa cahaya itu. Dia masuk pakai senter di salah satu sel orang Yahudi, bagaimana mereka bisa bertahan sekian lama bertahun-tahun tanpa cahaya itu, tanpa harapan. Dan tahu apa yang terjadi? Di salah satu dinding penjara orang Yahudi itu, ditulis guratan pakai ukiran ya, di pahat, di dindingnya, tulisannya seperti berikut kira-kira. Aku percaya di luar sana ada matahari, walaupun saat ini aku nggak melihat cahayanya. Aku percaya ada Tuhan, walaupun saat ini aku nggak melihat kuasanya. Walaupun saat ini aku nggak merasakan pertolongannya. Itu adalah percaya. Iman timbul di dalam kegelapan, bukan desa terang-benderang. Nah, saat itu saya mau cerita sedikit nih. Kalau ditanya, bagaimana caranya? Aku belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama kali menyebut Yesus anak domba Allah. Setuju nggak? Dia itu seniornya Yesus lah, pelayanan. Lalu murid-muridnya yang ngikutin dia waktu Yesus datang, dia katakan, lihat itu anak domba Allah yang menembus dosa manusia. Makanya kebanyakan murid Yohanes ngikutin Yesus. Jadi dia lebih senior. Dia yakin banget bahwa Yesus itu Mesias. Tapi suatu kali dia ditangkap di penjara, disiksa di penjaranya Herodes, dia berkata seperti berikut. Di dalam penjara Matthew 11, ayat 2 dikatakan gini. Dalam penjara Yohanes, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh muridnya bertanya kepadanya, engkau kah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ragu. Kecewa. Kenapa? Kadang-kadang kita kecewa akibat beban yang terlalu berat. Akibat jawaban doa yang nggak kunjung datang. Kan gitu kan? Itu yang di alami Yohanes. Orang yang gila. Ini Rasul Iman. Yang begitu luar biasa. Kokoh banget. Robas. Tegar. Teguh. Tetapi dia katakan, di tengah-tengah penderitaan yang besar, dia katakan, tanya, engkau kah yang akan datang itu atau harus-harus kami menantikan orang lain? Dalam Matthew 11, ayat 2-6, kita baca sama-sama. Kalau nanti kita baca, saya ngeliat ini 4 cara. Saya menyebutnya 4T. 4T. 4T supaya kita gampang untuk mengingat bagaimana caranya supaya nggak kecewa. Yang pertama, beritahu Tuhan kecewaanmu. Beritahu Tuhan. Yohanes apa adanya? Dia nggak malu. Masa kamu nggak yakin? Dia bilang, kamu kah Tuhan? Atau harus nunggu yang lain? Benarkah, nggak apa-apa? Sampaikan kepada Tuhan keraguan kita. Tuhan menghargai kok kecewaan kita. Menghargai perasaan kita. Lebih baik apa adanya pada Tuhan, lalu keluar dari doa kita, dari hadirat Tuhan, kita udah bisa punya hati yang teguh. Daripada sok-sok kuat di hadapan Tuhan, begitu keluar kita goyakan. Lebih baik apa? Pertama, telgan. Yang kedua, berubah. Berubah mata Anda ke karakternya. Menurut saya. Coba mata kita alihkan kepada karakternya yang nggak akan pernah berubah. Kadang-kadang kita, akibat penderitaan kita yang terlalu banyak, kita lupa. Ada orang yang lupa karakter Tuhan. Ada orang yang bilang gini, kalau Anda tidak bisa melihat tangan dia, percaya dengan hati dia. Pernah dengar itu ya? Pertanyaan sama dia. Arahkan mata kita kepada karakternya. Dari manakah kita lihat karakternya? Nggak ada cara lain. Dekatlah pada Alkitab. Baca lagi firman Tuhan. Di setiap hati udah hampir nggak percaya, datang lagi. Yang ketiga adalah Pertanyaan apa yang dia lakukan di masa lalu. Yesus jawab gini sama Yohannes Pembaptis. Katakan kepada Yohannes Pembaptis, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta jadi tahir, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. So, Yesus bilang, ingatkan si Yohannes Pembaptis, ini loh yang telah aku kerjakan. Ini hal-hal. Ingat lagi apa yang udah Tuhan kerjakan di masa lalu. Jangan karena satu tragedi, yang nggak baik, kita melupakan semua karya baik yang Tuhan udah lakukan di masa lalu. Pertanyaan apa yang dia lakukan di masa lalu. Kemudian yang keempat adalah, percaya dia, bahwa dia bisa mencapai. Percaya dia, bahwa dia bisa mencapai janji dia. Dikatakan di sini, di akhir kisah itu, Yesus berkata kepada Yohannes seperti berikut, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Percayalah. Jadi empat T itu, kalau menurut saya, beritahu Tuhan, Anda merupakan, berubah mata Anda ke karakternya, mata kita terus kepada karakternya, yakinkan diri kita. Yang ketiga, tiga apa, berpikirkan apa yang Tuhan udah kerjakan di masa lalu. Yang keempat, percaya, bahwa dia akan segera tolong. Oke. Nah, saya punya pengalaman-pengalaman banyak ini, tapi kita lanjut aja. Saya nanti akan cerita, jadi kesimpulan terakhir. Silahkan. Kalau misalnya Anda lihat di Youtube, Sobawa Terhidah, tadi sih wajahnya Pastor Tommy ya, di balik layar, Nathan dan saya, wah, jempol saya kemana-mana. Itu menang banget tuh, empatnya tuh. Iya. Luar biasa. Semoga jadi pegangan kita ya, Sobawa Terhidah. Mungkin kita mungkin rasa kecewa, bahkan kecewanya sama Tuhan gitu ya. Ingat empatnya tadi. Jangan ingatnya empatnya yang lain. Tahu tempe telur sama terong aja. Yang lain juga. Saya ingatnya 3M Pak. Apa tuh? Cuci taga deh. Ya, 3M lagi. Tapi gimana, kalau misalnya saya gini, oke, saya udah beres ini, kepahitan saya sama Tuhan. Beres. Beres, udah selesai ya. Tapi, saya, kayak sungkan nih Pak. Udah gak mau minta-minta lagi. Mau minta sama Tuhan? Enggak deh. Takut kecewa mungkin ya. Takut kecewa atau mungkin, enggak deh, saya malu deh minta sama Tuhan. Pokoknya enggak deh. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh, tandanya kedewasan rohani, atau sebenarnya itu masih belum beres tuh, Pastor, masih trauma tuh. Saya kurang setuju, dengan prinsip yang berkata, bahwa orang yang dewasa itu gak minta-minta. Oke. Oke. Di dalam kekristenan, kedewasaan ditunjukkan justru lewat brokenness. Semakin gampang seorang broken di hadapan Tuhan, semakin gampang seseorang dependen, tergantung kepada Tuhan. Gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Aku menyadari kelemahanku gak sanggup apa-apa tanpa Tuhan. Semakin dewasa seseorang. Oke. Jadi, banyak orang Kristen salah. Karena kemarin saya baru beberapa hari yang lalu, saya ngobrol dengan orang, dan kata, ada orang yang ngomong gini sama saya. Saya, sebagai tanda kedewasaan rohani, saya gak akan minta apa-apa lagi sama Tuhan. Kalau datang, saya gak akan minta apa-apa. Siapa bilang? Yesus suatu kali dia ngomong sama murid-muridnya, dia didik murid-muridnya 3,5 tahun. Di akhir sebelum dia, malam sebelum dia, apa namanya, di Yohanes 15 ya, sebelum dia disalibkan, Yesus ngomong sama murid-muridnya, ayo, mintalah kepadaku. Itu kan udah puncak kedewasaan murid-murid tuh, udah 3,5 tahun ngikut Yesus. Dia katakan, sampai saat ini, engkau belum minta apa-apa kepadaku. Mintalah kepadaku, supaya sukacitamu penuh. Nah, sering kali ada 2 jenis nih orang. Orang yang gak minta apa-apa. Yang pertama, bisa jadi, karena memang dia udah dewasa, dia nganggap segala pemberian Tuhan udah cukup lah, udah banyak sama gue. Walaupun itu pola pikiran salah ya. Semakin kita dewasa seharusnya. Makin sadar, makin banyak yang perlu kita minta sama Tuhan. Makin sadar untuk bernafas besok pun, saya perlu minta sama Tuhan. Untuk bisa melihat pun, saya minta sama Tuhan gitu ya. Itu. Yang kedua adalah, orang yang memang yang tadi teman-teman katakan, yaitu trauma. Dia trauma. Yaudah lah. Katanya kan tadi, kekecewaan adalah karena ekspektasi, gak sesuai dengan kenyataan. Jadi udah, cara nguranginnya, kalau kenyataan gak bisa diubah, kurangilah ekspektasi. Kan gitu kan? Betul. kurangilah doa. Saya katakan, itu bisa jadi bentuk trauma. Bentuk trauma. Saya percaya, bahwa kita harus terus memohon, meminta kepada Tuhan. Jadi, independensi, atau keterlepasan dari Tuhan, di saat kita gak minta apa-apa, ngerasa gak butuh apa-apa lagi dari dia, itu independensi, itu beda dengan kedewasaan. beda dengan kedewasaan. Kita harus tergantung sama Tuhan. Dan begitu Tuhan menjawab doa kita, kita gak merasa pantas untuk ngejawab. Nah, itu baru kedewasaan. Kita terus meminta kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan beri kita, itu bukan karena kita layak, tetapi semata-mata karena anugerahnya. Aku utang banyak-banyak pada Tuhan. Luar biasa. Luar biasa loh ya. Jangan sampai minta terus bilang, wah bener kan, gara-gara saya doa kan. Ntar kecewa gitu ya, karena ekspetasi kita gak sesuai sama kenyataan ya, Jay. Luar biasa. Kita masih bicara bersama Pastor Tommy, seru sekali, tapi pertanyaan udah ada di akhir nih, Jay. Ntar kalau nambah pertanyaan lagi, jadi webinar. Nanti ya, webinar tentang kekecewaan. Kesimpulan nih, Pastor Tommy. Hari ini kita bicara tentang ketika saya kepadamu. Kepahitan sama Tuhan. Apa kesimpulannya? Silahkan Pastor. Ketika saya kecewa sama Tuhan atau kepahitan kepada Tuhan, itu pasti akarnya karena saya menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Apa itu lawan kata dari kasih karunia Tuhan? Yang terbesar. Tahu gak apa? Lawan kata dari kasih karunia adalah sistem upah. Sebab upah dosa adalah maut, Roma 6.23 ya, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang tekal. So upah dosa, lawannya adalah kasih karunia. Lawan kata kasih karunia adalah upah. Sistem. Dimana kita ngerasa dapat, pantas ngedapatin yang baik karena apa yang kita lakukan. Itu namanya legalisme. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. So, di saat kita ngerasa, kita pantas dapetin sesuatu, itu kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Dan kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia, kita gampang banget kepahitan. Kenapa? Karena aku pantas dijawab doanya. Karena aku udah begini, aku udah begitu, aku udah kasih perpuluhan, aku udah bayar, aku udah melayani Tuhan ini. Itu sistem. Di saat kita hidup dalam sistem upah, kita jauhkan diri dari kasih karunia. Kalau ada kesempatan, saya mau cerita. Satu trik yang penting banget nih, buat kita nih. Aku pernah hampir kepahitan, aku pernah hampir murtad, justru di sekolah misi. Aku sekolah misi di YUM, Youth with a Mission di Perth. Di situ aku hampir kepahitan, kenapa? Karena aku minta kepada Tuhan duit 5.900 dolar untuk pergi ke Afrika, outreach. Tapi setelah berharap-berharap dua puasa, enam hari gak makan, tetap aja gak dapat. Gak dapat saat itu. Belum dapat sih tepatnya, karena beberapa lama kemudian akhirnya dapat. Belum dapat. Di situ aku kecewa banget karena waktu deadline aku belum dapat juga. Lalu aku nangis, kecewa sama Tuhan, orang-orang ditahbiskan, diutus pergi untuk pergi ke Afrika, aku gak bisa, gak ada dimimbar untuk didoakan diutus karena gak ada duitnya. Malu banget. Malu, kecewa, ngerasa doa gagal, iman sia-sia, ngerasa bukan orang Kristen. Padahal yang aku minta bukan untukku, untuk misi loh. Ini pentingan kerajaan Allah. Aku kecewa sama Tuhan. Malam itu aku kecewa banget, nangis, dan akhirnya memutuskan untuk gak mau percaya lagi sama Tuhan. Di tengah sekolah misi. Wow. Kepahitan. pagi-paginya, pagi-paginya aku bangun tidur, tetapi karena ada satu disiplin yang aku udah bangun, yaitu saat teduh. Disiplin saat teduh pagi jam 5, aku kebangun tiap jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi, otomatis ambil gitar, mau nyembah Tuhan di aula. Aula base camp-nya aku. Waktu di Perth. Mau nyembah Tuhan, baru mau genjrenk gitar, aku ingat, loh kan kemarin udah murtad ya. Ngapain nyanyi lagi? Lalu akhirnya, karena kebiasaan nih Karena kebiasaan nih habit Lalu abis itu gue letakin gitar Saya gak mau nyanyi, saya cari di aula itu Ada perpustakaan, di dinding-dinding ada banyak buku Yaudah lah, karena udah gak bisa tidur lagi Saya cari baca-baca buku deh Saya cari yang paling tipis buat ngebaca-baca Karena saya orangnya suka baca lah Gak baca lah, udah gak mau nyembah Tuhan lagi Cari, lalu abis itu saya cari buku yang paling tipis Ada buku Nah ternyata Tuhan roh kudus lagi menjebak saya Bukunya Bukunya adalah tulisan dari karya Corrie Ten Boom Tipis banget Corrie Ten Boom kalau kita tahu adalah orang Yahudi Yang ngalamin banyak-banyak penyiksaan Dan merasa kayak ditinggalkan Tuhan Pada waktu perang Nazi, perang dunia 2 Lalu saya baca buku Lembar pertama, tulisan pertamanya tau gak apa? Apakah Anda kecewa? Ngejek banget nih buku Iya gue kecewa Apakah Anda kecewa? Lalu ada tulisan gini Di dalam hidup ini Ada 2 jenis orang Yaitu penolong dan korban Anda kecewa karena Anda memposisikan diri sebagai korban Korban Aku korban dari Tuhan yang gak setia Yang gak jaga janji Yang gak jawab doa Aku korban nih Gitu ya Dan caranya untuk keluar dari mentalitas korban Supaya keluar dari kecewaan adalah Dengan menjadi penolong Temukan orang-orang yang bisa ditolong di sekitarmu Libatkan dirimu Maka kamu akan lepas dari kekecewaan Waktu dia katakan begitu Waduh Ya juga lah Akhirnya pagi-pagi jam 9 Orang udah siap-siap semuanya Udah siap penginjilan di kota Perth Untuk beritakan injil Karena sekolah misi kan Yuk Tommy ikut gak? Saya udah niat gak ikut tuh Di dalam agenda itu kenapa Saya udah kecewa sama Tuhan Mau kotbahin apa gitu ya kan Tetapi akhirnya Aku ikut deh Aku mau tolong beritakan injil Tolong orang yang separah-parahnya aku Gak percaya Tuhan Ada banyak orang lain yang lebih gak percaya Tuhan lagi Lalu aku pergi ke sana Nginjilin orang Bantuin orang Kenal Tuhan Dan gak lama kemudian setelah selesai Aku ngerasa bermakna hidupnya Ada orang yang aku beri kepada Kristus Dan kekecewaan itu hilang Gak beberapa lama kemudian Duit 5.900 dolar itu muncul Di dalam rekeningku Tetapi Aku gak musingin masalah 5.900 dolar itu lagi Yang aku musingkan adalah Ternyata Ini dua Yang praktis nolong kita Bangun disiplin dari sekarang Hari ini kita melayani disiplin rohani kita Tapi suatu saat nanti Disiplin rohani itu Akan menolong kita Untuk melihat karakter Tuhan Untuk bisa menghitung kembali kebaikan Tuhan Di saat kita udah susah untuk percaya Disiplin rohani Yang kedua Kalau kita kecewa Lihat orang lain yang lebih membutuhkan Posisi Kita tindakan diri dari korban kepada penolong Di saat kita ganti posisi Kita akan melihat bahwa ternyata Hidup kita penuh dengan kasih karunya Tuhan Kita mendekat pada kasih karunya Tuhan Bisa melihat lagi kasih karunya Tuhan Merdeka kadeh di kita daripada kekecewaan Saya rasa itu Anda mau follow Anda mau follow Anda mau kenalan sama Pastor Tommy Pastor thank you ya Tadi obrolannya memberkati saya Boleh Boleh Anda bisa sampaikan langsung via DM ya Anda bisa follow dulu di At Tommy Siman Juntak T-O-M-M-I Sorry T-O-M-M-Y S-I-M-A-N-J-U-N-T-A-K Di situ disambung semua Oke Pastor Tommy Doa kami Pastor Tommy Sekeluarga boleh sehat selalu Dimanapun Pastor Tommy berada Dimanapun Pastor Tommy Dan sekeluarga melayani Dan Untuk pelayanan dan pekerjaan Pastor Tommy Semakin luar biasa ya Pastor Doa kami dari Surabaya Terima kasih Thank you Pastor Tommy Tuhan berkati Tuhan berkati Pastor Tommy You are listening to Pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The Sound of Faith Hope and Love